Dalam peringatan hari Bayangkara ke-77, Kapolda Kepri, Erjen Poltabana bangun mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel yang telah melaksanakan tugas dengan baik, serta selalu menunjukkan semangat Bayangkara yang memiliki arti pengabdian dan perlindungan kepada masyarakat, yang terus menginspirasi anggota kepolisian dan masyarakat untuk selalu menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di wilayah Provinsi Kepri. Polri ke-77 tahun 2023, hari Bayangkara, saya menyampaikan atas nama pribadi dan juga atas nama institusi Poltabana Kepri, menyampaikan sekali lagi banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepri yang sudah banyak memberikan dukungan, bantuan, doa, dan juga pemerintahan Provinsi Kepri, pemerintahan daupaten dan kota se-wilayah Provinsi Kepri dalam mengujudkan kamtimas di Kepri secara keseluruhan dan juga yang ada di pores-pores. Kita tahu bahwa selama ini, wilayah Polda Kepri situasi dalam keadaan kondusif. Ini semua berkat sinergitas, kolaborasi, koordinasi seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, dalam kesempatannya yang baik, ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh-tokoh lainnya yang juga ikut mengambil bagian, termasuk rekan-rekan awak media, yang sudah banyak memberikan informasi kepada masyarakat, terutama yang bernuansa pendidikan, sehingga kesadaran hukum masyarakat melalui berita-berita yang disampaikan selama ini telah menumbuk kembangkan kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga wilayah Polda Kepri ini. Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Kepri, Haji Ansar Ahmad mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-77 dan mengapresiasi peran Polri yang sudah ikut ambil bagian dalam penanganan COVID-19 yang bersinergi antara Polri dan TNI dan pemerintah daerah, sehingga angka COVID-19 di wilayah Provinsi Kepri bisa ditekan dan ditanggul lagi. Jauh-jauh pergi berkayu sampai ke Pulau Kepala Jeli. Selama ulang tahun Bayangkara ke-77, Polri presisi membangun negeri. Kegiatan dilanjutkan dengan pengukuhan dan penyerahan nama-nama fasilitas perkantoran Polda Kepri dari Kapolda Kepri kepada Kayanma Polda Kepri, penyerahan penghargaan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, penyerahan penghargaan kepada personel berprestasi, pemberian tali asih kepada Purnawirawan Polri, Warakawuri, dan personel yang sakit menahun. Kegiatan juga dirangkaikan dengan launching buku Kapolda Kepri dengan judul nilai budaya masyarakat Kepulauan Riau dalam perspektif Binkam Tipmas. Tim Humas, Pol Da Kepri melaporkan untuk Polri TV.